Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang anggota kepolisi yang ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil di kompleks Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Pria berpangkat Akpol tersebut diduga bunuh diri, di mana perwira polisi pangkat satu bunga tersebut diketahui menembak leher sendiri dengan senjata api laras pendek atau pistol. Korban ditemukan tewas dengan luka tembak tembus dari leher ke kepala di dalam mobil bernomor polisi H1898DG. Korban diduga sedang memiliki masalah keluarga dan hingga saat ini kasus dugaan bunuh diri tersebut masih ditangani oleh propam Polda Jateng. Korban diketahui meninggalkan tiga orang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!